Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Mudah-mudahan Buya dalam rahmat Allah SWT Amin Maaf Buya Saya hamba Allah dari Jakarta Mau bertanya Apakah orang kafir dan orang murtad Apabila masuk agama Islam Yang mana ia bersyadat sendiri Apakah sah Buya Baik, bagi siapapun yang Ingin masuk Islam Dari orang non-muslim Orang kafir asli Atau orang yang pernah murtad Kalau ingin kembali Kepada Islam Maka bersyadatnya adalah Jangan menunda semenit pun Bahkan jangan menunda sedetik pun Selagi Anda Yang telah mendapatkan hidayah Untuk bersyadat Jangan nunggu ingin bersyadat Di depannya Ustaz Fulan Jangan, kelamaan Belum tentu Anda sampai ke sana Jangan-jangan Sudah diambil oleh Allah Akan tetapi bersegeralah Syahadat di tempat Anda Waktu hidayah menjemput Anda Maka saat itulah Anda Bersyadat Asyadu an la ila Allah Asyadu anna muhammad rasulullah Dan semoga Anda panjang umur Kemudian jika seandainya Setelah Anda bersyahadat Kalau Anda meninggal Anda bersih Tidak punya dosa Maka Percepatlah Untuk menghapus dosa Sebab kalau orang masuk Islam Akan terhapus dosa-dosanya Termasuk yang murtad tadi Segera tobat Kembali kepada Allah Jangan sampai Anda menunda Saya akan masuk Islam lagi Nanti nunggu depannya Ustaz Perjalanan mati Belum sempat bersyahadat lagi Mati dalam keadaan murtad Di neraka selama-lamanya Maka Bersegeralah Itu urusan Anda Dengan Allah Tidak harus di depan saksi Tidak harus di depan orang Tapi beribadi antara Anda Dengan Allah Asyadu an la ilah illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Itu beribadi antara dengan Allah Kalau seandainya dicabut Nyawa Anda setelah itu Maka Anda selamat Ada pun di depan manusia ini Kan untuk diberlakukan Kita di dunia Sebagai seorang Muslim Agar bisa menikahi wanita muslimah Agar bisa Kalau memang Anda fakir Dapatkan zakat Kemudian juga Kalau mati Dikubur di kaum muslimin Itu kan di depan manusia Depan Allah Sangat pribadi Tidak perlu di depan saksi Cuma kita perlu Orang kafir Masuk Islam Atau orang mortad Bersyahadat di depan umat ini Di depan manusia itu Agar mendapatkan pengakuan Agar diperlakukan di dunia Sebagai seorang Muslim Kalau meninggal di kubur Di tempat kuburni kaum muslimin Itu saja Ada pun masalah bersyahadatnya Segera jangan menunda Ada sebagian orang Saya ingin bersyahadat Depan Buya Oh jangan nunggu Sahadat hari itu juga Nanti kalau ketemu Ya sahadat lagi Jangan nunda Seperti itu Jadi boleh dan sah Wallahuaklam bisawab